Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Dan sisihkan Kemudian saya menggunakan Blue Band Cookies and Cake Ini seperti ini Nah ini sebanyak 225 gram Kemudian disini Menggunakan Gula halus sebanyak 150 gram Gula Tepungnya Ini kita akan kocok Menggunakan whisker Ini pengocokannya sebentar saja ya Kalau misalnya Sampai warnanya putih Kalau misalnya di rumah ada mixer Ini bisa gunakan dengan kecepatan Yang rendah Kurang lebih selama 2 menit Kemudian disini Saya menggunakan 3 butir kuning telur Kita campurkan telur Satu ke satu Kita aduk sampai merata Saya tercampur rata seperti ini Dan disini Menggunakan 175 keju cedar Kita masukkan keju Sudah Sampai dikejutnya Kita campurkan 60g Sampai Sampai Jumoh 60g Sampai Rata Kita Perlajir Dabak Kemudian kita akan ayak tepungnya supaya dia sakit benih sedikit Nah ini terus kita adonin Kemudian nih saya pakai mati sepulnya seperti ini Kemudian kita masukkan Seperti ini dan kita gunting Saya menggunakan fluid yang seperti ini Ini sesuai selera ya untuk bentuk-bentuknya Ini disesuaikan aja dengan selera teman-teman di rumah Saya yang digunakannya yang ini ya Kemudian kita olesi Loyangnya seperti ini Ini tipis-tipis aja ya Kalau terlalu banyak nanti akan bergeser kuehnya Jadi ini tipis-tipis aja Asal terlumuri Setelah seperti ini Kita mulai bentuk ya Setelah 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 kemudian kita kasih keju sekarang kita Nyalakan opennya ini disuruh 130-150 kemudian disini waktunya sebanyak 30 menit dan ini nyalakan opennya atas bawah ya kalau misalnya pakai open pangking itu disesuaikan aja a few moments later dan kemasnya nah caranya gimana caranya seperti ini jadi untuk mengemas kue itu nanti metode nya selalu ini setelah lapisan yang pertamanya kita lakukan di lapisan yang kedua setelah seperti ini kita tutup saya ini gunakan itu ukuran toples ini namanya toples minion ukurannya 750 miliknya nah ini sayang sekali saya belum membuat untuk yang kasih lebaran jadi ini saya pakai stika ini hanya untuk contoh sementara ya kita buka kita akan tempel disini nah seperti ini cantikan nah ini tinggal diganti aja misalnya cookies atau cake untuk cookies jadi bisa cookies isinya bisa Selamat Hari Raya Idul Petri itu bisa sedikit aja ya Nah ini saya beli di Cibadak sekitar Rp63.000 tapi kalau misalnya mau beli di yang lain mungkin bisa dapat yang lebih dorah kemudian saya gunakan plastik yang sudah terpakai seperti ini kita hias dan ini saya gunakan ini bisa sedikit aja ini saya gunakan tilih seperti ini terus kita akan kemas seperti ini ini kalau kuehnya beda-beda itu lebih cantik ya ini saya beli untuk kitanya seperti ini ini bisa buat sendiri tapi ini saya beli seharga Rp4.500 di Cibadak kalau di Bandung tuh di jalan Cibadak ya di teko laksana nah ini kita tinggal tempel seperti ini nah seperti ini cantik kan setelah itu kita akan simpan ucapannya saya buat seperti ini Selamat Hari Raya Idul Petri nah ini tinggal dimasukkan saja misalnya diselipkan seperti ini atau saya akan tempel menggunakan ini penetik seperti ini penetik seperti ini kita akan tempel nah seperti ini cantik bukan gimana mudah kan membuat paket atau kue untuk kembaran tuh ini kalau dikirim kiri itu bisa ke keluarga ke entua atau misalnya ke sahabat-sahabat kalian atau ke cawan ke tuanya nah jangan lupa di subscribe di like dan di komen supaya saya semangat sangat untuk membuat video-video dan membagikan resep-resep yang lainnya sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh daaah selamat menikmati